selamat menikmati Assalamualaikum 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 bertanya bila anak yang lahir di luar nikah misal wanita telah menikah siapa yang jadi walinya agar bisa sesak dan setop zinahnya kalau anak hasil zina dan anak tersebut perempuan maka aturannya adalah Nabi SAW mengatakan waladu lilfirash walil ahiri alhajaru anak itu nanti disandarkan pada pemilik ranjang berarti kalau selingkuh itu gak punya ranjang namun kita gak tau diranjang atau tidak maksud sini kalimat kiasan siapa suaminya yang sebenarnya ya siapa suaminya sebenarnya kalau belum punya suami berarti nanti walil ahiri alhajaru laki-laki pezinah tadi tidak mendapatkan apa-apa alias anak itu disandarkan pada ibu namun ibu kan gak boleh jadi wali wali harus dari bapak berarti kalau mau amannya serahkan pada wali hakim gini yang saja kalau ketika nikah gini pak saya serahkan pada KUA KUA nanti yang nikahkan anak saya saja selesai harus ngaku seperti itu saya punya masalah dulu saya serahkan pada KUA sebagai wali hakim untuk nikahkan anak saya saya gak mau nikahkan langsung kok gak mau nikahkan langsung iya saya dulu punya masalah kibus paham kibus paham seperti itu kan biasanya kita kan itu kan ada bapak itu yang gak mau kan langsung untuk ijab kopul kan lalu serahkan pada KUA langsung saya serahkan pada KUA sudah pak dengan senyum nikahkan anak saya saya sudah serahkan untuk bapak seperti itu saja penyelesaiannya kalau sudah terlanjur dinikahkan seperti tadi yang saya maksudkan akhirnya walinya tadi dari bapak biologisnya ya sudah lah yang sudah terjadi terjadilah banyak banyak tobat pada Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati